Kepolisian daerah Cambi menyampaikan dukung mendalam atas gogurnya sekeorang siswa SPN Polda Cambi atas insiden kecelakaan bus SPN Polda Cambi pada selasuh pagi. Pada siang hari ikut pula jenazah Dennis Jonas diterbangkan ke Bias, Papua, daerah asal siswa tersebut. Kepolisian daerah Cambi mewakili jajarannya menyampaikan dukung mendalam atas insiden kecelakaan bus SPN Kota Cambi dengan truk pengangkut kayu yang menyebabkan penumpang bus yang merupakan siswa SPN Polda Cambi meninggal dunia. Kapolda Cambi Irjenpol Rahmat Wibowo mengatakan seharusnya pada selasuh 7 Desember hari ikut merupakan hari terakhir latihan kerja dan seharusnya pada selasuh pagi ikut mendapatkan arahan langsung dari Kapolda Cambi. Ia menjelaskan kendaraan yang mengangkut siswa calon bintara itu beriring-iringan menggunakan dua kendaraan truk dan bus. Saat disimpar lampu merah POS 10 tiba-tiba mobil truk pengangkut kayu rotator menyala, Kapolda mengatakan menurut undang-undang mobil iringan ikut tergolong mengangkut pasukan, sehingga mendapat prioritas untuk mendahului. Irjenpol Rahmat mengatakan dirinya akan mengantarkan langsung jenazah siswa itu ke daerah asalnya saat ikut dua orang siswa lainnya tengah menjalani perawatan serius di ruang Aisyu Rumah Sakit Bayangkara Cambi. Sedangkan sisanya mengalami luko-luko dan masih dalam observasi dokter. Hari ini kita akan merangkatkan kembali ke daerah asal. Kalau diizinkan saya sendiri akan mengantar untuk menyampaikan luka kepada keluarga. Kemudian untuk supir kendaraan truk kayu sudah diamankan. Dugaan sementara kendaraan itu terlihat overload dan over dimensi. Berasal dari Sorolangun, supir berangkat sekitar Maghrib sampai di daerah Tembesi pukul 2 pagi. Kemudian tadi pagi sekitar pukul 4 melanjutkan perjalanan lagi menuju daerah Jambi Timur. Sampai di lokasi terjadi kecelakaan. Tentunya hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk semakin kita bersama-sama mentahati aturan lalu lintas. Dan kita akan lebih giat lagi untuk menertibkan kendaraan yang overload dan over dimensi. Pada selesai siang sekitar pukul 12 lewat 30 jenazah Dienis langsung dibawa ke Bandara Sultan Taha Jambi dari Rumah Sakit Bayangkara Jambi. Dimas Anjaya, Cek TV, Ngabal.